Assalamualaikum, kembali lagi di rs elektro channel kali ini saya ingin berbagi menangani kasus protek yang ada di tv digitech ataupun tv polydron ini saya ada kasus, ini masing digitech ninja, kasusnya begini, saya coba nyalakan tv terlebih dahulu saya nyalakan nah disini lampunya standby kemudian saya on, lampu padam, tandanya setar dan kemudian balik merah lagi balik merah lagi nah kita on lagi, coba sekali lagi kita on kan dia mau setar, kemudian balik lagi nah disini bentar kita matikan dulu tv nya disini disini sempat saya ganti 2 elko 1 micro 50 volt bentar nah ini ya 1 micro 50 volt 2 biji sempat saya ganti tapi masih tetap protek dan yang kedua saya ganti IC vertikal nya juga masih tetap protek nah nah saya akan akan on kan lagi tv nya akan on kan lagi tv nya salah ya lampu indikator nya nah disini pin protek nya ada di nomor nomor 62 di kaki IC nya ada di nomor 62 disini saya ukur harusnya disini ada 3-5 volan kalau kita on seperti ini kalian bisa amati ini pergerakan avometernya nah di on ternyata avometernya tidak menunjukkan nilai apapun disini saya coba sekali lagi ya setelah saya telusuri dia nyampe kesini ini ada R714 ini jalur nya yang dari pin nomor kaki 62 menuju kesini ke R714 kemudian dia masuk masuk ke dioda ini ada sebuah dioda kemudian melewati dioda dioda ini masuk ke elko yang satu volt lima puluh mikro yang tadi saya udah ganti tapi tetep nihil ya nah elko satu mikro lima puluh volt ini kan untuk setar IC vertikal ya untuk setar proteknya nah ternyata setelah diukur diukur elko oh maaf ini dioda sender ini yang menyebabkan TV ini menjadi protek nah kita ukur setelah melewati diodanya disini kita ukur kita akan on-on kan dia terukur min 3 min 3,3 ya min 3,3 dan kita ukur sebelum melewati dioda dari IC ini kita ukur kita ukur ternyata disini ntar kita coba lagi on-kan lagi ya nggak ada ya nilainya 0 tidak menunjukkan nah ternyata yang menjadi penyebabnya yaitu dioda sender ini dioda sender ini short ntar matikan kelebih dahulu dioda sender ini short bago dapur pukul ternyata penyebab ternyata ee 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 g ee 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 nah ini dia dioda sendernya yang tadi saya pasang di sini ini aslinya ya ini dia dioda sendernya saya akan ukur menggunakan mode dioda kelihatan dioda ini ternyata shot kita akan ukur dia nyambung 0,8 dan saya balik dia masih nyambung harusnya satu nyambung satu tidak yang satu 0,8 yang satunya 0,5 sekarang akan saya ganti diodanya saya akan ukur ini tidak nyambung ya kita balik nah ini satunya 0,5 dan kita balik nah kalau yang normal seperti ini bolak-balik cuma ada satu nilai yang satunya tidak nyambung seperti ini ya kosong tidak nyambung oke sekarang saya akan pasang ini yang sebelah kanan ini dioda tadi yang rusak dan yang sebelah kiri ini dioda yang akan untuk menggantinya ini saya akan pasang diodanya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Saya akan on-kan menggunakan remote. Sudah on. Nah, kalau diukur di sini, ini kan sudah on. Diukur di titik protek sini, setelah penggantian dioda, itu ada nilainya 4,34 di sini. Ini yang normal. Kalau kita ukur, sebelum melewati dioda dari sini, ini harus ada sama nilainya yang ada di IC ini. Di pin 62, di pin proteknya, di sini. Di sini, malah 4,5 di sini. Setelah melewati dioda, itu terbaca min 7 di sini. Ini yang normal. Ini jamperan yang R714. R714 juga sama, 4,5. Nah, ini di pin proteknya, 4,3 ya. Terukur. Nah, jadi kesimpulannya, titik ini protek disebabkan karena geodasiner ini yang sudah rusak atau sudah konslet. Pergantian IC vertikal tidak membuahkan hasil. Dan, pergantian Elko 1u50V juga tidak berhasil. Nah, dan ternyata yang rusak cuma ada di dioda zener ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga pengalaman saya bisa membantu kalian untuk menyelesaikan kasus protek yang ada di mesin polytron atau di mesin digitek. Itu sama saja. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. sub indo by broth3rmax